Menurut laporan, senjata berpemandu presisi jenis baru dari perusahaan patungan AS Sweden telah dihentikan penggunaannya oleh militer Ukraina karena Rusia menetralisirnya dengan menggunakan sistem perangkat elektronik tercanggih. Pejabat Ukraina dan Barat mengatakan kepada Wall Street Journal bahwa rudal atau bom luncur berdiameter kecil yang diluncurkan di darat GLSDB yang diproduksi oleh dua perusahaan AS dan Sweden telah dinetralkan dan dihancurkan. Bom itu tidak lagi digunakan oleh Ukraina tetapi menunggu perbaikan. GLSDB merupakan bom berpemandu dengan jangkauan sekitar 150 km berkat sayap kecil yang dapat ditarik keluar dari tubuhnya. Pada tahun 2022, materi pemasaran bom tersebut mengatakan bahwa sistem navigasinya didukung oleh GPS yang sangat tahan terhadap gangguan. Artikel sebelumnya di Business Insider menjelaskan bahwa Ukraina menerima bom ini pada awal Februari tahun 2024 setelah berbulan-bulan meminta amunisi jarak jauh dengan harapan dapat mengenai sasaran di daerah terpencil seperti Crimea. Pada bulan April, Defense One melaporkan bahwa Wakil Menteri Pertahanan AS Bill Laplante mengatakan bahwa versi senjata udara ke darat yang diluncurkan dari darat menjadi rentan terhadap serangan peperangan elektronik Rusia. Menurut Defense One, Tuan Laplante mungkin mengacu pada GLSDB. Sebulan kemudian, tiga sumber yang mengetahui masalah tersebut mengatakan kepada kantor berita Reuters bahwa sistem panduan bom GLSDB mengalami gangguan dari Rusia, menyebabkan banyak bom meleset dari sasarannya. Business Insider telah menghubungi Boeing, SAP, dan militer Ukraina untuk memberikan komentar. Senjata tersebut dipandu oleh GPS, yang berarti Rusia dapat mengganggu sinyal dari jarak jauh menggunakan kemampuan peperangan elektroniknya yang canggih. Ini adalah salah satu senjata berpemandu presisi tinggi milik Amerika yang dapat dinetralkan atau dikurangi efektivitasnya oleh Rusia di medan perang Ukraina. Rusia disebut memiliki kemampuan beradaptasi dengan cepat untuk melawan ancaman senjata canggih yang diberikan AS. Unit peperangan elektronik Rusia juga telah mengurangi efektivitas HIMARS dan Joint Direct Attack Munitions yang diluncurkan dari udara. Business Insider melaporkan pada bulan Mei bahwa AS sedang mempelajari cara mengatasi masalah ini jika terjadi perang dengan kekuatan militer. Terima kasih. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.